Selamat datang kembali di video Hewan Laut dan Binatang Liar. Ini adalah ikan moris, ikan ini hidup di perairan terumbu karang dari kedalaman 3 hingga 180 meter, ikan ini hidup dengan memakan spon, alga, dan hewan kecil lainnya yang ada di dasar perairan. Ini adalah ikan pari manta, ikan pari manta adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Luas tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai nyaris 7 meter. Ini adalah ikan batu, ikan batu adalah jenis hewan yang paling beracun di dunia. Ia punya racun yang jadi senjata di bagian sirip untuk melindungi diri dari musuh. Racun ikan batu dapat membunuh mangsanya kurang dari 1 jam. Ini adalah paus orca. Paus orca sebenarnya hewan yang adaptif. Ia dapat berbiak nyaris di semua jenis lautan seperti kawasan artik, antarktika, lautan tropis, laut baltik, hingga laut hitam. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk merupakan hewan yang cerdas. Ketika berburu, mereka menggunakan taktik khusus yang dilakukan secara terorganisasi. Taktik ini umumnya dikenal sebagai jala gelembung. Ini adalah blue box fish. Makanan blue box fish terdiri dari spons, cacing, tunicata, serta invertebrata kecil lainnya. Ini adalah ikan torani. Ikan ini akan terbang melompat keluar dari air, untuk melarikan diri atau kabur dari ikan-ikan pemangsa dan predator yang akan memangsa mereka. Ini adalah hiu martil. Hiu martil merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat, dari permukaan dan intertidal sampai kedalaman 275 meter. Ini adalah kelomang. Kelomang adalah krustasea. Kelomang hidup di perairan tropis, subtropis, maupun dingin di darat sampai di laut dalam. Ini adalah hiu banteng. Gigi hiu banteng berukuran besar dan berbentuk segitiga, dengan ujung bergerigi mirip dengan ujung tajam gergaji. Hiu banteng memiliki tubuh besar dan berat yang tampak sangat bulat. Ini adalah pinguin. Secara umum, pinguin memiliki bentuk kepala cukup besar, leher pendek, tubuh memanjang, ekor pendek, dan kaki pendek berselaput. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang pada dasarnya akan memakan apa saja yang ada di hadapan mereka, seperti udang, tiram, kerang, dan bulu babi. Ini adalah belut pelikan. Belut ini mendapatkan nama pelikan karena rahangnya bisa menampung mangsa yang ukurannya lebih besar dari mulutnya. Tapi hewan laut ini lebih sering menggunakan mulutnya untuk menjaring ikan kecil. Ini adalah gurita. Gurita merupakan salah satu jenis binatang laut yang mampu hidup di perairan laut tropis hingga wilayah kutub. Ini adalah ikan buntal. Ikan yang termasuk dalam famili Tetraodontidae ini tidak memiliki sisik dan mampu mengubah arah saat berenang, bahkan mampu berenang mundur. Ini adalah walrus. Walrus memiliki mata yang kecil, kumis, serta sepasang gading. Ukuran gading untuk walrus jantan mencapai 100 cm, dan betina berkisar 80 cm. Ini adalah hiu zebra. Hiu ini diberi nama hiu zebra karena garis pada tubuhnya yang mirip garis pada zebra. Ketika dewasa, garis tersebut berubah menjadi titik seperti cita. Ini adalah kepiting. Kepiting merupakan kelompok hewan yang tersebar dalam habitat yang luas. Habitat kepiting beraneka ragam, mulai dari air tawar maupun asin dan lingkungan daratan. Ini adalah ikan rog brim. Ikan yang dinamakan sebagai brim cenderung mengacu pada spesies-spesies bertubuh dalam dan sempit. Ini adalah lembu laut. Tubuh lembu laut dapat mencapai panjang hingga 4,5 meter atau lebih, dan hidup di air tawar dan air asin. Ini adalah beruang kutub. Dibanding kerabatnya, ukuran tubuh beruang kutub terhitung yang paling besar. Spesiesnya dijuluki sebagai mamalia laut, sebab mereka yang sering menghabiskan waktu di perairan. Ini adalah serigala. Serigala memiliki kawanan yang berjumlah maksimal 20 ekor serigala, dan biasa berburu bersama. Setiap serigala biasanya setia kepada kawanan mereka. Ini adalah koala. Hewan ini adalah kerabat jauh kanguru. Karena, seperti kanguru, koala memiliki kantong untuk menampung dan melindungi anaknya. Ini adalah beruang. Beruang memiliki bulu tebal, memiliki cakar untuk menangkap, merobek dan menggali, bermoncong panjang serta dapat berdiri dengan dua kaki. Ini adalah zebra. Migrasi zebra ini adalah migrasi darat mamalia terpanjang yang pernah ada di Afrika. Ini adalah singa. Singa memiliki habitat asli di savana atau padang rumput terbuka. Savana merupakan wilayah luas padang rumput dengan curah hujan rendah. Ini adalah jerapah. Hewan berleher panjang ini memiliki tanduk tumpul yang tertutupi dengan kulit. Tanduk itu biasanya memiliki ukuran sekitar 12 cm. Ini adalah panda. Mirip seperti kerabatnya beruang, satwa ini mempunyai gigi taring besar. Gigi taring ini berguna saat panda memakan bambu. Ini adalah kudanil. Kudanil memiliki ciri khas tubuh yang besar, mulut dan gigi yang sangat besar, empat kaki yang pendek dan gemuk, serta badan yang hampir tidak berambut. Ini adalah singa betina. Singa betina adalah tokoh utama dalam mencari makanan dalam kelompoknya. Ia gigi mengintai dan ahli dalam melumpuhkan mangsanya. Terima kasih telah menonton!